Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel YouTube Boyzuan Ismail pada sore hari ini sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di daerah RT 01 dan RW 01 desa pulau kecil Dusun Tani Maju kecamatan RT Kabupaten Indra Girihil Provinsi Riau telah terjadi tiang listrik tumbang di sepanjang jalan pari 13 dan pari 14 yang listrik tersebut tumbang diakibatkan oleh angin yang sangat kencang dengan deguyur hujan yang sangat deras oleh karena struktur tanah yang sangat lembek diperkirakan sekitar 11 batang tiang listrik yang tumbang ke jalan sehingga para pengendara roda 2 maupun roda 4 tidak bisa melintasi jalan ini namun naas ada beberapa ada salah seorang warga yang tertimpat yang listrik namun Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa terhadap korban tersebut namun yang menjadi kendala adalah kendaraannya tertimpat sehingga mengakibatkan rusak pada kendaraan tersebut petugas PLN atau petugas listrik langsung datang ke lokasi untuk meninjau keadaan listrik tersebut dan langsung melihat kejadian tersebut sehingga mereka mengambil tindakan untuk mengambil tindakan sebuah pemutusan listrik atau pemadaman listrik dengan sikat warga masyarakat setempat dan para pemuda serta warga masyarakat yang ada di sedang di jalan menyingkirkan batang tiang listrik ke pinggir jalan agar mudah dilalui oleh para pengendara jika hal ini dilakukan dengan secara kompak atau secara kerjasama maka dengan dengan seketika maka jalan akan langsung bisa dilalui secara normal dengan kerjasama tersebut Alhamdulillah menghasilkan hasil yang baik yaitu para para pejalan kaki pengendara sepeda motor roda 2 dan pengendara roda 4 bisa melintasi jalan tersebut dengan upaya yang dilakukan oleh kerjasama antara pihak desa pemerintah desa pemuda masyarakat dan pihak PLN bekerjasama untuk menyingkirkan tiang PLN yang sedang rusak tersebut semoga listrik akan segera membaik sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh